Cuma, siluetnya itu mirip banget loh sama On Cloud. Jadi ini adalah, dan rating sepatu ini adalah... Jadi, ini On Cloud lokal yang udah meresahkan kalian akhir-akhir ini. Halo guys, Dimas di sini. Dan kali ini kita bakal nge-review salah satu sepatu yang sangat fenomenal di kalangan netizen Indonesia. Bukan apa-apa, yang bikin sepatu ini itu salah satu merek terkenal, Hayden Heritage, yang bikin lini baru buat port stylenya. Dan bukan apa-apa lagi, cuma siluetnya itu mirip banget loh sama On Cloud. Jadi ini adalah Stride Project Blast X, yang ya emang mirip banget sih sama On Cloud. Mau gimana pun kalian cerita, kalian ngomong, udah mirip banget. Ini gak ada speedboardnya, jadi kalau gue boleh persingkat dulu perkenalannya. Ini sepatu dengan upper, yang memang terinspirasi amat sangat dengan On Cloud, dengan sole, yang pake moldingnya On Cloud, kalau tebakan gue. Yang jadi pertanyaan para jamah sekalian, gimana dengan performa kalau dipakein larinya? Kita mungkin belum bisa jawab banyak, tapi kita akan usahakan jawab semaksimal mungkin di bedah sepatu kali ini. Langsung aja kali ya, kita gas! Bedah! Dan ini dia Stride Blast X. Oke, kita akan breakdown beberapa partnya untuk pembahasan sepatu ini ya. Yang pertama dimulai dari material, terkhusus uppernya dulu. Jadi, kalau kita perbandingkan material uppernya, looksnya memang mirip dengan punyanya On Cloud Monster 5. Secara feelnya, gue ngerasain punya Stride ini lebih kasar daripada punyanya On Cloud. Ya, wajar ya, dengan perbedaan harga yang bisa dibilang itu 10% ya, wajar banget. Kemudian, gue gak terlalu ingat secara makro pola si meshnya ya, tapi polanya pun menurut pengamatan gue memang berbeda. Emang hanya looknya cuttingan-cuttingan aja yang dimiripin, tapi bagian ininya enggak. Kalau kita tahu, On Cloud Monster 5 itu beratability-nya itu bagus banget. Nah, dengan project Stride ini, kita akan mencoba menjawab setidak-tidaknya beratability yang kalian bisa lihat di layar. Ini On Cloud Monster 5, tapi untuk Stride ini sendiri memang beratability-nya cukup bagus. Oh iya, special thing sebuah starting line yang udah minjemin kami On Cloud Monster 5 buat kita ambil footage-footage-nya dan kita try on sebagai bahan komparasi di video ini. Oke, kita lanjut bahas stridenya. Kemudian maju ke desain panel. Jujur, ada cukup banyak kemiripan yang gue lihat. Bagian depannya ini memang mengingatkan, tapi ketika kita perhatiin bedanya cukup banyak. Kemudian bagian samping-samping ini juga. Nah, ini logo Hayden-nya. Di sini kelihatan kentara banget. Itu juga bikin beda dengan si On Cloud-nya, tapi material ini nih. Ini kan material yang di-press ya. Mana material yang di-press ini? Itu juga salah satu ciri khasnya On Cloud sebenarnya. Tapi Stride juga punya. Yang kemudian beda adalah stabilizer di belakang. Kita nggak menemukan stabilizer di Stride ini. Oh, yang cukup kentara banget miripin itu tali sebenarnya ya. Talinya tuh gue nggak ngerti deh. Apakah mereka dapet tali yang sama juga atau nggak. Tapi memang bener-bener mirip banget. Ya, jujur aja jadinya keren sih. Meskipun secara kualitas, dari tray-on ya kita udah pegang, kita udah cobain. On Cloud itu kerasa memang lebih premium daripada punya Stride ini. Disitulah perbedaannya. Nah, tangannya Stride ini pake sejenis flannel sintetis polyester. Sedangkan kalau buat On Cloud itu pake material yang berbeda. Jadi, feel-nya itu akhirnya memang ada banget bedanya. Nah, gimana dengan lining-nya? Lining-nya pun beda. Feel-nya ketika kita masuk ke On Cloud dengan ke Aiden Stride ini. Ya, jauh. Jauh banget. Ketika kita masuk ke Stride ini, feel-nya beda. Dimana ya material gersinya ini kerasa enak, tapi nggak kerasa premium. Itu aja memang sesuai harga dengan kualitasnya tuh seperti apa. Buat spesifikasi detailnya yang bisa kalian lihat di layar. Dan gue akan kasih rating buat upper-nya ini di angka 7 dari 10. Catatan terakhir buat upper, kenapa kita kasih rating segitu? Karena secara durabilitas juga nggak bagus-bagus amat. 10 detik kita dremel, ternyata ya semuanya abis ya. Upper-nya bolong. Memang faktanya nggak semua akan kena gesekan sekeras dremel. Tapi ini yang bisa kalian expect dari si sepatunya setelah pemakaian berapa lama. Sekarang kita akan breakdown material. Soalnya, secara material gue masih kurang mampu mengidentifikasi ini apa materialnya. Tapi secara feel, ini cukup deket ke pylon. Tapi ada campuran rubber-nya yang lebih banyak. Jujur, ini adalah material yang cukup kerasa keras gitu ya. Bukan empuk banget. Meskipun kalau kita pencetin, cat tekan-tekan ini nggak segitunya keras. Lulumetra sendiri nunjukin angka 25. Ya jelas itu bukan yang terlalu keras, tapi juga bukan yang terlalu empuk. Dan sepatu ini nggak punya outsole. Jadi ini adalah satu material yang sama. Dari mirso ke outsole-nya, kemudian diinject ke dalam sebuah molding yang sudah berbentuk sole kayak begini. Nah, itulah yang membuat keseluruhan si outsole stripe ini. Di sini nggak ada speedboard-nya. Kemudian, kalau ditanya bedanya Helion Foam di on-cloth dengan yang dipakai di stripe ini, ya cukup beda sih. Kita tes side-by-side, punyanya stripe ini tuh gimana ya? Jadi, dia itu kerasa empuk, tapi sebenarnya nggak empuk. Nah, dengan Helion itu beda. Dia pegangnya empuk, kerasanya empuk, tapi stabil. Gue masih kesulitan menjabarkan. Tapi kalau kalian pernah mencoba on-cloth, kalian mungkin ngerti apa yang gue bilang. Yang feel-nya meskipun beda ya, menurut gue tetap racikan yang pas. Balik ke yang tadi lagi ya, itu gue ngasih si spring efeknya di sepatu ini. Dan hasilnya bagus, gitu menarik. Gue pun akan memberikan rating 7,5 buat kualitas si sole-nya ini. Dengan asumsi, angka 9 itu adalah punya si on-cloth-nya ya. Kita akan lanjut ke bagian favorit gue, konstruksinya. Gue bahas kerapihannya dulu ya. Kerapihannya jelas, minus banget. Kita banyak lihat lem bleber di sini, kurang rapi, pengelemannya. Tapi untung, lemnya rata. Nah, sedangkan untuk kekuatannya, ini juga sama. Cukup dengan satu tangan, bisa ngelepas-lepas semua lemnya. Nggak kayak Hayden yang biasa lho. Hayden tuh biasanya kuat. Nah, baru di sini yang gue temuin, lemnya hitungannya lemah. Apakah karena mereka eksperimen dengan material? Apakah karena mereka buru-buru? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas, lem lemannya bagian tengah ini tuh banyak yang udah kering. Dan titik-titik pengelemannya cuma sedikit. Sedangkan untuk jahitan-jahitan yang lain, nah jahitan-jahitan ini yang gue cukup puas. Jahitan Hayden, seperti biasa cukup rapi. Ada yang miring-miring, sedikit mencong-mencong. Nggak sampai ngeganggu visual banget. Trouble stitch-nya juga rapih. Nah khasnya Hayden lah, semuanya sudah dilakukan dengan baik. Jadi ini menurut gue nih, PR terbesarnya itu dikonstruksi. Aduh, sedih banget deh. Gue cuma bakal kasih angka 5 dari 10 buat konstruksinya. Next part, performance. Kita tes secara terbatas. Kita belum tes secara mumpuni ya. Di track lari, di kesempatan-kesempatan lari. Kita belum. Tapi untuk lari-lari kecil, lompat dan beberapa tes-tes durabilitas yang mungkin akan terjawab. Saat lari, kita mendapatkan beberapa jawaban nih. Soal performansi upper-nya ini ya, kalau kita ngomongin kekuatannya, dia itu cukup kuat karena kita tes dari segi elet-nya dan dari segi upper, kita tarik dengan newton meter, menghasilkan sekitar 80-an, ya 82-85 newton meter force yang bisa ditahan oleh mereka sampai bisa robek. Kemudian ketika kita pakai buat lari, ini juga jadi unik karena gue nggak bisa bilang ini bagus, tapi gue mendapatkan beberapa spring efek dari sepatu ini. Spring aja di sininya. Jadi naik turunnya aja. Beda dengan on-cloth, naik turun ke depan juga. Nah, tapi kita juga menemukan kalau sepatu ini tuh ternyata cukup ringan secara bobot ya. Kalau kita pakai buat lari, enteng lah gitu. Ngurangin capek, ngurangin beban si kaki kita ketika pakai sepatu ini. Apalagi waktu kita temuin, waktu tes drop ball, bonciness-nya sangat-sangat baik sekali. Di angka 22, ini cukup ngagetin lho. Karena dulu ultra boost itu sampai angka 27, saya ingat gue. Enaknya lagi, sepatu ini tuh bisa dibilang empuk karena bantuan insole-nya. Ada kemiripan dengan yang dipakai sama U-Nerd, tapi nggak semirip itu juga. Mungkin ini tuh sekitar 60%-nya dari U-Nerd. Akhirnya ya memang secara performance. Suka nggak suka dengan kategori sepatu jalan, gue akan kasih rating sepatu ini 8,5 dari 10. Kita akan coba nilai dari segi kenyamanannya dan fit-nya ya. Secara last ya, ukuran si lebarnya ini juga cukup bagus, cukup lebar. Buat gambaran aja ke kalian, gue itu biasa pakai ukuran 4,6. Dan di sini, ini adalah 45 yang setara dengan 4,4. Gilanya, surprisingly, kaki gue itu bisa masuk dari segi lebarnya ke dalam sepatu ini. Menarik kan? Kebayang nggak lebarnya 4,6 bisa masuk ke size 45 yang setara 4,4 ini. Sedikit tambahan dari gue, ini pun sepatu yang enak buat dipakai berdiri cukup lama dan yang nggak capek-capek kaki kitanya. Tapi, ini bukan sepatu buat stability. Karena kalau kalian lihat, kaki gue sendiri pun miring-miring ketika pakai sepatu ini. Nah, tapi itu tidak menyurutkan gue sih untuk tetap memberikan rating yang cukup bagus, cukup menarik dari segi kenyamanan dan fit. Dan gue akan kasih rating 8 dari 10. Sebelum gue kasih rating finalnya, gue akan kasih beberapa catatan. Catatan gue sih sebenarnya lebih ke kontroversi yang akan muncul sama sepatu ini. Sepatu-sepatu lokal yang pakai sole dari luar itulah, yang pakai molding luar, pasti akan ada reaksi negatif. Merek-merek lokal ini, kemudian mereka nggak punya banyak resource buat bikin molding, akhirnya mereka harus cari dari luar, dan dapetlah moldingnya, ditempelinlah ke sole sepatu mereka. Apakah ini hal yang jelek? Kalau dilakukan secara jangka panjang, jelek. Kenapa? Karena mereka tidak ada inovasinya, nggak ada niat untuk berkembangnya. Sedangkan kalau gue perhatiin beberapa merek-merek lokal ini, lagi ngumpulin base customer, mereka menangin dulu aja deh customernya. Dan terakhir, sepatu ini buat siapa? Jujur, bagi gue ini adalah buat semua kalangan, yang butuh alternatif on cloud di harga sekitar 10-20%-nya. Ini adalah alternatif yang cocok buat orang yang sering jalan juga, dan buat kalian yang pengen jadi sepatu sekedar terjakap aja, buat sekolah di harga 300. Dan harapan gue sangat tinggi sama stride ini, mudah-mudahan di masa depan mereka lebih baik lagi, dan rating sepatunya adalah 7,2. Oke, itu dia bedah sepatu on cloud lokal kita kali ini. Gue Dimas Nududiri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.